Ada kok olahraga yang bisa dilakukan dalam waktu singkat, namun proses pembakaran lemaknya bisa berlangsung sampai berjam-jam setelahnya. Kamu sibuk banget sampai nggak punya banyak waktu buat olahraga? Hmm, padahal olahraga penting lho untuk mempercepat tubuh memasuki mode pembakaran lemak. Tapi tenang aja, ada kok olahraga yang bisa dilakukan dalam waktu singkat, namun proses pembakaran lemaknya bisa berlangsung sampai berjam-jam setelahnya. Tonton video ini sampai habis ya! HIIT HIIT adalah singkatan dari High Intensity Interval Training. HIIT adalah metode latihan kardiointensitas tinggi yang bisa dilakukan dalam waktu singkat, yaitu sekitar 10 sampai 20 menit saja dalam satu kali latihannya. Menariknya, setelah melakukan olahraga ini, metabolisme tubuh akan meningkat dan tubuh akan terus membakar lemak hingga berjam-jam berikutnya, bahkan ketika kamu beristirahat. Jenis olahraga ini juga merangsang hormon pertumbuhan atau growth hormone yang sangat baik bagi otot. Jika otot kalian bertambah, maka pembakaran lemak semakin tinggi. Hal yang paling penting dalam olahraga ini adalah kecepatan. Peningkatan detak jantung hingga mencapai sekitar angka 220 dikurangi usiamu. Ini angka yang berat dan tidak mudah. Namun upayakan untuk dapat mencapai detak jantung tertinggi ya. Sebagai perhatian, jangan lakukan olahraga ini lebih dari 2 kali seminggu, dan lakukanlah saat tubuhmu dalam kondisi fit. Lalu latihan apa saja yang membakar lemak paling banyak? Lihat listnya sampai akhir kalau mau tahu yang paling simpel. 1. Slam Ball Slam ball adalah jenis bola berbobot berlapis karet yang dapat digunakan untuk latihan eksplosif. Slam ball dirancang untuk melempar, sehingga bola tidak memantul kembali. Mulailah berdiri dengan kaki selebar bahu dan pegang slam ball dengan kedua tangan di atas kepala. Kemudian banting bola dengan paksa ke tanah. Ubah ke posisi jongkok saat melakukannya. Buang napas saat membanting bola ke tanah dengan kekuatan. Ambil bola dari lantai dan bawa lagi ke atas kepala. Lakukan berulang kali dan atur napasmu. 2. Medicine Ball Medicine Ball adalah bola berbobot yang diameternya kira-kira selebar bahu, sering digunakan untuk rehabilitasi dan latihan kekuatan. Lakukan squat sambil melempar bola ke atas dan memantul ke sebuah dinding. Tangkap kembali dengan posisi kembali jongkok atau squat. Jaga punggungmu tetap lurus. 3. Sledgehammer Olahraga ini memang terdengar tidak umum dan alat yang digunakan pun jarang ditemukan. Namun di luar negeri, sudah banyak gym yang menyediakannya. Menggunakan sledgehammer atau palu godam sebagai alat latihan, dapat membangun kekuatan, membakar lemak, dan memberikan pelampiasan yang tepat untuk manajemen kemarahan dalam dosis yang sehat. Gunakan sledgehammer dan bantrak untuk melakukan olahraga ini bila gym tempatmu latihan menyediakan. Ambil posisi mengayun diagonal dengan salah satu kaki ke depan dan mulailah memukul. Lakukan sebanyak mungkin repetisi dalam waktu 30 detik. 4. Battle Robes Saat ini, sudah banyak gym di kota besar yang menyediakan alat ini. Kamu bisa melakukannya dengan sedikit menekuk lutut dan menggerakkan tali atau ropes dengan cara membantingnya bergantian. Namun jika kamu menggerakannya bersamaan antara lengan kanan dan kiri, otomatis kakimu akan ikut bergerak dan kamu akan memperoleh efek kontraksi otot di seluruh tubuh. Dengan cara ini, kamu bisa lebih efektif membakar lemak. Hanya dalam 20-30 detik latihan battle ropes yang intens, dapat memacu detak jantungmu hingga memuncak dan lengan akan terasa terbakar. 5. Sepeda Cepat Kamu bisa bersepeda menggunakan sepeda statis dan dengan mengeluarkan energi penuh. Kamu cukup melakukannya maksimal 1 menit, tapi energi yang kamu keluarkan harus benar-benar maksimal. Beri jeda dengan bersepeda santai 2-3 menit, kemudian ulangi lagi. Jangan lakukan secara berlebihan, karena jika kamu masih mampu melakukannya lebih dari 30 menit, kemungkinan besar yang kamu lakukan bukan jenis olahraga high intensity interval training. 6. Box Jump Ini sama sekali bukan olahraga yang mudah. Kamu harus memiliki tubuh yang fit dan bugar untuk dapat melakukan lompatan ini. Meskipun terkesan simpel, yaitu hanya melompat naik dan turun box, namun olahraga ini membutuhkan kekuatan. Lakukan dengan aman dan jangan terlalu memaksakan diri bila terasa berat. 7. Lari di tempat Ini adalah olahraga paling mudah dan sama sekali tidak membutuhkan alat. Olahraga ini juga bisa dilakukan di mana saja. Jika tubuhmu cukup bugar, kamu bisa melakukannya dengan mengangkat lutut dengan tinggi, namun jika belum mampu, maka lakukanlah dengan cara biasa. Kamu bisa melatih mengangkat kaki lebih tinggi pada latihan berikutnya hingga kamu terbiasa. Jangan lupa gerakan tangan supaya kamu bisa mendapat hasil maksimal. 8. Burpees Burpees adalah jenis olahraga yang terdiri atas gerakan push-up dan kemudian diikuti dengan mempatan di udara seperti squat jump. Rangkaian gerakan tersebut dilakukan terus-menerus secara berulang tanpa jeda. Jadi wajar saja jika olahraga ini disebut sebagai latihan yang cukup menantang dan sangat melelahkan. Namun olahraga ini juga tidak membutuhkan alat khusus dan bisa dilakukan di mana saja. Ya, melakukan olahraga ini, kamu dapat melatih banyak otot sekaligus, mulai dari otot inti, dada, bahu, perut, bahkan hingga bokong. 9. Sprint Sprint atau lari cepat adalah salah satu alternatif latihan HIIT yang tidak membutuhkan alat. Sprint merupakan cara lari dalam menempuh jarak tertentu yang relatif pendek, dalam waktu singkat dan dengan kecepatan yang maksimal. Kamu bisa melakukannya di luar rumah maupun menggunakan treadmill. Jika memungkinkan, pilih latrek yang menanjak dan sedikit kurangi kecepatan. 10. Squat Jump Pilihan olahraga lain yang tidak membutuhkan alat khusus adalah squat jump. Kamu hanya perlu menggunakan berat tubuhmu saat melakukan olahraga ini. Latihan ini lebih banyak melibatkan otot bagian bawah, yang meliputi perut, bokong, panggul, tungkai, kaki, dan paha. Lakukan dengan posisi punggung dan lutut yang benar. Buka kakimu selebar bahu. Kamu juga perlu melompat agar semakin banyak otot yang bekerja. Itu dia 10 latihan olahraga HIIT yang paling efektif membakar lemak. Namun bagaimanapun juga, kamu harus memaksa diri untuk memaksimalkan kecepatan dan gerakan untuk dapat memperoleh hasil terbaik. Lakukan yang paling kamu sukai dan jangan lupa untuk melakukannya maksimal 2 kali seminggu. Jangan lebih ya! Tenang aja, olahraga HIIT sangat efektif membakar lemak hingga berjam-jam setelah kamu selesai latihan. Bagi kamu yang memiliki pengalaman terkait, share pengalaman kamu di kolom komentar ya. Pastikan kamu sudah subscribe lalu komen di bawah. Tulis komentar saya sudah subscribe dan tuliskan pertanyaan seputar diet. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar yang paling menarik dari kamu agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat yang selama ini mungkin kamu pertanyakan. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like dan share ke sahabat, pasangan, keluarga, atau orang-orang yang kamu sayangi. Supaya informasi berharga ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.